Diancam netizen gara-gara diisukan memacari Bilisaputra, Memes Prameswari berkata, sampai ada yang mau nyamperin. Memes Prameswari mengaku kerap mendapat ancaman dari sejumlah netizen gara-gara diisukan memacari Bilisaputra. Menurut pengakuan Memes Prameswari, sejumlah netizen yang mengancam tersebut bahkan ada yang sempat ingin mendatangi rumahnya. Hal itu diungkap Memes Prameswari saat ditanya tentang sikap haters terhadap dirinya. Ada yang mau nyamperin apa gitu, ujar Memes seperti dikutip dari pikiran rakyat. Namun untungnya sejumlah netizen tersebut menurut Memes tidak ada yang mengetahui alamat rumahnya. Tapi untung gak ada yang tahu alamat aku, tambahnya. Wanita berusia 26 tahun itu mengaku heran dengan sikap haters terhadap dirinya. Terlebih ketika Memes Prameswari disangkut pautkan dengan masalah yang tidak ada hubungan dengannya. Kadang yang gak ada hubungan sama aku, disangkut pautin gitu, ujar Memes. Memes Prameswari mengaku kerap kesal akan sikap para hatersnya itu. Namun Memes mempunyai cara untuk menyikapi perlakuan dari sejumlah netizen tersebut. Menurutnya apabila ada masukan baik dari netizen, maka dengan senang hati Memes Prameswari menerimanya. Kalau masih ada komentar dan masukan baik buat aku, aku terima buat introspeksi diri, kata Memes Prameswari. Namun apabila netizen tersebut sudah melampaui batas dengan mengancam, maka Memes tidak segan untuk memblokir akun haters tersebut. Tapi kalau sudah parah dan sampai mengancam ngomong kasar, aku blok, jelasnya. Selain mendapat ancaman, Memes Prameswari juga mengaku kerap dibuli oleh netizen di media sosial gara-gara diisukan memacari Bili. Ancaman dan buli tersebut tentu membuat Memes Prameswari resah. Meski begitu, isu hubungan Memes Prameswari dan Bili Saputra tetap mendapat dukungan dari sejumlah netizen lainnya. Berkarir sejak awal 2013, Bili bukanlah sosok yang mendompleng nama besar sang kakak. Karena, dari usahanya sendiri berikut inilah 6 sumber kekayaan Bili Saputra. Check it out! Pertama, totalitas jadi presenter. Pintar membawa suasana menjadi lebih ceria, menjadikan laki-laki 29 tahun ini cocok menjadi presenter. Dengan aksi dan tingkah lakunya yang kocak, ia dipercaya menggawangi acara Pagi-Pagi Pasti Happy, Raffi, Bili, dan Friends hingga sahur segar. Kedua, bintang tamu acara televisi. Meskipun menjadi bintang tamu bukan sumber penghasilan yang cukup besar, namun Bili cukup sering diundang ke berbagai acara televisi maupun off-air lho, Bili. Apakah kini Bili sedang disorot lantaran kisah Asmairanya dengan Memes? Gak heran, jika pria dengan penggilan akrab pemilih ini sering warah wiri di layar kaca sebagai bintang tamu. Ketiga, aktif di sinetron. Nah, ini dia salah satu sumber pundi terbesar. Selain berkomedi, Bili menyalurkan bakat aktingnya lewat sinetron seperti gerobak cinta, wakwaw, dan jodoh wasiat bapak. Keempat, menjajal film. Debut akting film layar lebar yang ia pernah bintangi adalah Taman Lawang pada 2013 selalu. Berkat film tersebut, tawaran main film pun mulai membanjiri. Kelima, masih berakting. Bintangi FTV juga salah satu sumber penghasilan Bili. Beberapa judul FTV yang sudah ia pererankan adalah mengejar cinta Olga, kejar daku-ku tendang, hingga seguru seilmu dilarang jatuh cinta. Keenam, YouTuber dengan lebih dari 3 juta subscriber. Sempat kehilangan akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Kemarin akhirnya ia berhasil memulihkan akun Instagram dengan hampir 4 juta followers tersebut. Namun walaupun akun tersebut hilang, Bili masih punya akun YouTube dengan 2,7 juta subscriber lobil. Konten, it's the key. Dengan kesuksesan tersebut, ada lagi gak kesubukan atau bisnis Bili yang kamu tahu? Bili Saputra kembali menjadi sorotan publik karena kedekatannya dengan perempuan cantik. Potret kemesraan bersama perempuan bernama Gil Gladys yang tersebar luas di internet menjadi awal mula gosip ini merebak. Sayangnya, kedekatan mereka mendapatkan respon negatif dari warganet. Adik kandung dari almarhum Olga Saputra ini memang tidak pernah sungkan dalam menunjukkan kedekatannya dengan perempuan. Jauh sebelum bersama Gil Gladys, pria yang disapa Bang Bili itu memang sering gonta ganti pacar. Bahkan pria berzodiak Capricorn itu sering menunjukkan kisah asmaranya secara gamblang. Sebelum bersama Gil Gladys, Bili sudah pernah senggah di hati para perempuan ini. Siapakah mereka? Pertama, Syahna Sadiqah. Adik Rafi Ahmad ini merupakan selebriti perempuan pertama yang berhasil mencuri hati Bili. Kala itu, Bili baru terjun di dunia hiburan Indonesia menggantikan posisi almarhum kakaknya. Usut punya usut. Bili dan Syahna Sadiqah terjebak cinta lokasi karena menjadi presenter di sebuah acara TV. Meskipun sudah berpacaran cukup lama dan mendapatkan restu dari Rafi, hubungan mereka kandas karena perselingkuhan. Kedua, Amanda Manopo. Artis yang baru saja memenangkan ASEAN Star di Seoul International Drama Award 2021 ini juga termasuk seleb yang sering dibahas karena kedekatannya dengan Bili. Hubungan mereka bermula saat keduanya bertemu di acara TV dan memutuskan menjadi sepasang kekasih. Namun hubungan mereka kandas karena tidak adanya kecocokan lagi di antara Amanda Manopo dan Bili Saputra. Ketiga, Kezia Karamoy. Adik kandung Angel Karamoy ini mencuri perhatian publik karena menjadi generasi kedua girl group Cherry Bell. Baik Kezia Karamoy maupun Bili, keduanya kerap kali memposting kedekatan mereka di akun pribadi masing-masing. Akibat perbedaan agama, keduanya tidak bisa lanjut berpacaran. Keempat, Susan Samer. Artis cantik ini sempat menjalin asmara dengan Bili Saputra satu tahun lalu. Keduanya juga tidak malu mengumpar kemesraan mereka di publik. Dikadang-kadang lanjut ke jenjang serius, ternyata Susan Samer malah diputus oleh Bili Saputra hanya karena masalah sepele. Kelima, Hilda Fitria. Kedekatan Bili dengan Hilda Fitria bisa dikatakan yang paling heboh. Pasalnya Bili disebut-sebut sebagai penyebab cerainya Hilda dengan Chris Hattah. Mendapatkan respon negatif tidak membuat Bili gentar karena dia ada keinginan untuk menikahi pemain sinetron kenteng-kenteng serigala ini. Keenam, Memes Prameswari. Instagram Memes Prameswari. Selang putus dari Amara Menopo, Bili sudah dirumorkan dekat dengan Memes Prameswari. Banyak orang menganggap kedekatan mereka hanya sebatas pelarian galau semata. Namun mereka tetap getol melakukan PDKT. Sudah dibuat baper, warganet dibuat gigit jari karena pesenden cantik ini mengklarifikasi bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman kerja saja. Foto kedekatan Bili Saputra dengan perempuan cantik bernama Gil Gladys jadi berbincangan netizen di akun gosip. Netizen pun ramai mengomentari kebersamaan Bili tersebut. Bili Saputra terciduk bersama seorang perempuan cantik bernama Gil Gladys yang bekerja sebagai marketing direktor. Foto mereka awalnya muncul di unggahan teman mereka, kemudian diposting kembali oleh Gil Gladys pada Rabu 20 Oktober 2021. Dalam foto tersebut, Bili terlihat memakai masker warna hitam. Ia pun tampak berdekatan dengan Gil Gladys. Tanya foto berdua, di sebelah mereka ada Vicky Nitinagoro bersama seorang perempuan. Selain itu, dengan Vicky Nitinagoro, ada juga foto lain Bili bersama Gil Gladys. Di foto tersebut, Gil Gladys tampak duduk sementara Bili Saputra berdiri dan sedikit membungkukan badan. Sebuah foto Bili bersama Gil Gladys itu mendadak heboh dan diunggah di akun gosip at insta.nyinyir pada Rabu 20 Oktober 2021. Admin akun gosip tersebut nampak menggoda mantan kekasih amaran-amaran opo ini. Wah-wah, ini siapa sih Bang Bil? Kayaknya nemplok mulu deh. Mudah-mudahan yang ini mah gak nyakitin ya. Tulis at akun insta.nyinyir di bagian caption. Bili mah cewek mulu, heran gue. Beda sama almarhum Olga. Tambah akun at ev. Belum lama ini, Bili Saputra dikabarkan dekat dengan penyanyi sekaligus Sin dan Memes Prameswari. Diketahui Bili dan Memes sering bertemu di lokasi syuting acara hiburan. Keduanya bahkan sering unggah momen bersama di sosial media lho. Kira-kira, seperti apa ya kedekatan mereka? Keep scrolling. Yang pertama, ini dia. Momen seru Bili Saputra dan Memes Prameswari saat bintangi acara TV yang sama. Yang kedua, Bili dan Memes sempat unggah momen bersama di Instagram. Tapi sayang, keduanya hapus potret tersebut. Ketiga, meski begitu banyak penggemar yang tetap abadikan momen kebersamaan Memes dan Bili. Keempat, sahabat sekaligus rekan kerja Bili, Danny Jagur mengungkapkan kalau Memes cocok dengan adik almarhum Olga Saputra ini. Kelima, sering bertemu di lokasi syuting membuat Bili dan Memes makin dekat dan punya kemestri. Keenam, gak hanya akrab di atas panggung saja. Bili dan Memes diketahui memang sering menghabiskan waktu bersama lho. Ketujuh, banyak netizen yang mulai menjodoh-jodohkan Bili dan Memes. Kedelapan, akan tetapi, Memes akhirnya mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Bili Saputra hanya rekan kerja saja. Ketujuh, banyak netizen yang menjodohkan Bili.